Ini adalah area garis depan di kota Bahmut, Ukraina. Seorang tentara Rusia dan dua tentara Ukraina bertempur di parit. Drone Ukraina melihat seorang tentara Rusia bergerak di dalam parit. Melalui kawah bom di kedua sisi parit tingkat pertempuran sengit di sini bisa dikenali. Drone terus-menerus menjatuhkan kedua bom MK-19 ledak ke tentara Rusia. Tapi bom kedua dijatuhkan dua bom meledak, tentara Rusia masih tidak terluka. Setelah itu militer Ukraina berdasarkan situasi drone yang disediakan minta bala bantuan dari pasukan darat Ukraina terdekat. Karena tidak jelas apakah tentara Rusia yang bersembunyi di dalam parit apakah kehilangan kemampuan tempurnya. Tentara Ukraina perlahan mendekat langsung melemparkan granat tentara Rusia. Setelah kebingungan sesaat dengan cepat melemparkan granat keluar dari parit. Granat tersebut berjarak tiga meter dari posisi prajurit dan langsung meledak. Kemampuan prajurit ini di medan perang dapat dilihat ia adalah seorang prajurit yang memiliki berpengalaman bertempur. Setelah tentara Rusia disergap mereka segera menggunakan granat tangan untuk melakukan serangan. Setelah mendeteksi posisi dan jarak musuh sesuaikan posisi lempar granat tarik peniti dan lemparkan cepat ke arah musuh. Pada saat yang sama tentara Ukraina juga melepaskan tembakan untuk melakukan serangan balik juga melemparkan bom dua ledakan terdengar. Kedua belah pihak tidak terluka seorang tentara Ukraina segera lepaskan tembakan menekan serangan balik ke Rusia berikutnya. Sekarang lihat ke sisi kiri layar drone pengintai tak berawak terus saja terbang ke tempat persembunyian tentara Rusia, dapat mengumpulkan semua informasi di medan perang. Saat ini, tentara Rusia menghadapi situasi tidak menguntungkan di pihak tentara Ukraina. Drone tersebut bekerja sama dengan dua tentara, tentara Rusia tetap sangat tenang perlahan-lahan merakit granat untuk bersiap melanjutkan serangan balik mereka. Tapi di medan perang yang kejam sedikit yang tidak bisa mengalahkan banyak. Begitu beranikan diri untuk mengamankan posisi granat musuh sudah selangkah lebih maju. Tentara Ukraina bekerja sama dalam perang tentara Rusia benar-benar ditekan dan harus bersembunyi di parit. Mungkin sekarang Anda juga bertanya-tanya mengapa tentara Rusia tidak memiliki sekutu untuk didukung. Karena dia termasuk regu penyerang di korps tentara bayaran Rusia. Saat ini dia berada di area kendali musuh, di bawah serangan balik tentara Ukraina membanjiri dirinya dalam jumlah banyak, pasukan penyerang dibagi dalam area perang ini. Pada saat ini situasi rekan-rekannya lebih berbahaya bagi dirinya sendiri. Tentara Ukraina di bawah dukungan sekutu mendekati posisi persembunyian tentara Rusia dan setiap gerakan tentara Rusia dibaca oleh drone. Segera beritahu tentara Ukraina di lapangan, saat ini tentara Rusia seperti binatang di penangkaran dikelilingi taktik gabungan tentara Ukraina dalam situasi genting. Tentara Rusia sekali lagi menghindari serangan granat musuh terus menembak dan sulit untuk melempar granat. Sementara untuk bergerak maju tentara Ukraina pada saat itulah tentara Ukraina memanfaatkan kesempatan itu cepat kembali ke tempat tentara Rusia yang bersembunyi pada titik ini. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi karena yang terjadi akan terjadi. Adegan ini sangat menunjukkan kengerian perang. Semua yang disebut menang dan kalah termasuk prestasi perang, saat ini semuanya menjadi salah dan tragis menghadapi hidup dan mati rakyat. Siapa yang benar siapa yang tidak adil. Berikut adalah kelompok penyerang batalion Ukraina, yang berhasil mengambil posisi banker. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!